punya akselerasi hanya di 4,5 detik saja wow solid guys, gak ada bunyi-bunyi keretak-keretak gitu kayak Mercy memang sekarang yang bersaing on terms of quality, Audi sama BMW sih Mercy udah jauh lah wagon ganteng siapa yang punya wagon ganteng siapa yang punya Audi doang yes yes, Audi sih jago banget kalau memang bikin station wagon, Avan atau ya estate gitu ya mungkin kalau nyebutnya, tapi mereka nyebutnya Avan ganteng banget ini adalah Audi A5 Avan hasil peleburan dari Audi A5 dan juga Audi A4 yang mana Audi A4 sekarang gak dilanjutkan lagi tapi nanti mungkin akan lanjut dengan model listrik karena nomen kelatur ganjil itu akan bensin dan nomen kelatur genap akan listrik seperti A6 yang sana tuh yes dan ini di belakang kami adalah Audi A5 Avan yang varian wagon station wagon dan menurut kami ini adalah station wagon paling ganteng di dunia saat ini hah keren banget kami melihat langsung dari Paris Motor Show 2024 apa aja sih yang keren dan menurut kami ini bisa menjadi awal dari kebangkitan Audi kalau Audi Indonesia mau masukin ini ke Indonesia jadi apa aja yang menarik setama berlama-lama ini dia CVD Review Audi A5 Avan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini dia Audi A5 Avan ini keren banget sekarang dia memang tadi kami bilang dia hasil peleburan dari Audi A4 dan juga Audi A5 keren banget ya ini sekarang tampangnya makin dewasa dia kayak makin besar memang dimensi wise juga makin besar makin panjang kita bisa lihat dari lampunya juga makin tegas lampu LED DRL nya dia kayak dibikin pattern dua kosong disini dua kosong disini dan kosong disini kayak sheets dari Audi Sport nya mereka gitu ya keren nice banget sih tampangnya dan dia juga sudah sequential projector LED bagus banget dan disini ada tipikal model S Line nya karena ini varian S Line dia ada kayak aluminium brush nya gitu grill nya keren banget sekarang makin premium dan yang kami mungkin agak dikit komentar ya dan banyak reviewer yang gak suka artinya Audi yang ini logonya ini kurang menarik nih yang baru nih dan jadi bergelombang gini tapi kami sih ya fine-fine aja lah ya ada kamera 360 disini sudah ada adas radar di bagian sini dan radar di bagian atas sana gitu yes kita lihat bagian sampingnya nah ini option yang S Line jadi bagus banget ya cakep banget lihat stance nya wuuuuh ganteng banget nih mobil ini dia pakai S caliper juga dia konfigurasi bannya sudah di 245 35 R20 dia pakai 20 inci dengan desain yang seperti ini bagus banget desainnya menurut kami keren dan ini overall sampingnya dia lampunya eh pintunya keren ya sekarang dia jadi dibikin kayak garis gitu gak kayak kayak BMW juga udah begini sih jadi bikin aerodinamis tapi gak usah flash door gak ribet tetap bisa dipakai gini dan simple menurut kami good job Audi spionnya gede sudah kamera 360 juga disini dan dari samping stance nya aduh ganteng banget ngisi banget bandnya 20 inci disini keren banget ya dimensi Y sih sekarang jadiin naik banget kalau yang dulu tuh A4 Avant itu dia di 4700an sekarang jadi 4800 29 dengan lebar 4800an dan tingginya di 140an 140 cm gitu ya oke nah ini kita lihat bagian belakangnya wah lampu belakangnya sih keren banget dan dia ada animasinya gitu kalau ketika dimatikan dan dinyalakan dan disini ini tajem banget ya 3D nya keren sih dan menyambung dari kanan ke kiri dan ini karena ada logo S line nya sekarang jadi ada logo merahnya gini dengan A5 nya yes jadi ini masih bensin bagusnya jadi kalau yang genapnya si Anem tuh sebelah sana pake listrik dan yang kami suka yang baru-baru ini mungkin Audi mendengarkan komen-komen dari orang-orang ya yang marah ya dia sekarang sudah pake kenapot asli nih guys wuuu Audi sekarang udah tobat guys udah pake kenapot asli tuh disini juga ada asli dan di bagian bawah sudah bagus banget di bumper bawahnya gitu kamera bawah sini charge-in antena dan jujur ini stanza sih keren banget potongan garis di bagian pilar D nya nih bagus sih dan ada attention to detail yang bagus banget kita buat bagasinya bagasinya sudah portal gate pastinya bagasinya gede banget sudah lampu LED dan kita kalau mau lipat tinggal dari sini aja lipat baris keduanya tuh dia sudah rata lantai bagus cedolong LED juga ini bisa sebelahnya juga yang itu tapi yang menarik adalah ini tray covernya karena dia begitu dibuka dan ditutup itu pake motor guys jadi kita tutup ya tadi kan kebuka tuh ketarik nah pas ditutup ini kan belum nutup nanti lama-lama diturun nutup wuuu attention to detail yang menarik banget keren sih walaupun sayang memang gak bisa dibuka kaca bagian sini ya ya tapi BMW juga sekarang udah gak bisa sih jadi ya what's the point oke kita lihat interiornya wah ini door trimnya door trimnya seperti ini keren dia ambient lightnya disini ini karena varian lower spec dia memang gak dipake sistem premium tapi meski jadi itu juga gak ada sunroof ya tapi memang nanti kalau bisa di spec up dia akan jadi bagus ya gitu ini yang sudah keren ini sudah blue drew bagus banget ini secara standar begini varian paling standar ya dia juga sudah ada unrest yang besar banget dengan 2 cup holder ada AC di situ USB C 2 dan MD lightnya disana kalian perhatikan wah yuk kita jump in dan masuk kira-kira bakal semenarik apa oke dua abang-abang di depan ini gede-gede banget guys ini gede banget ya gede banget tinggi kami 175 cm nah kalau kalian lihat nih lightroom kami masih dapet ya karena memang mobil ini makin panjang jadi gede banget nih kami masih dapet sekitar 5 jari padahal ini gede banget doi gede banget itu yang kalian mau melihat ini kalian masih sekitar segini wah menarik ya dan pattern joknya di tengah itu blue drew tuh blue drew kulit kanan kirinya dia juga sudah ada shades begini bagus untuk menggunakan privacy kita lihat bagian depannya oke seperti yang kami bilang tadi ini bentar depannya dia S line ada logo S nya ya dan Audi sekarang keren banget ya untuk pengaturan semua ada di samping sini dan kita hop in oke di interiornya keren banget nih sekarang udah apple carplay android auto telepon navigation wah udah 3D juga kalian mau pinj gini juga bisa ini tempat kami lokasi nya ya sudah keren banget dan ini berbasis google jadi bagus banget dan ini ini virtual cockpit yang memang Audi selalu juara ya soal virtual cockpit nya kita bisa ganti-ganti mau diganti-ganti tapi kebetulan kuncinya lagi gak ada jadi gak banyak yang bisa diganti-ganti sih terus juga ini udah pakai kapasitif touch nih kalau mau diganti view ini juga bisa nih wah keren sih smooth gitu loh gak patah-patah keren sih dan sekarang sudah ada layar di bagian kanan sini bisa di operate juga untuk pengaturan jika kalian mau nonton terpisah yang bikin pengembu disini gak lihat juga bisa nih guys bisa nonton Netflix juga disini karena memang banyak banget aplikasi yang bisa di berikan disini gitu wireless charging start-stop nya disini drive select drive select nya dia ada balance, dynamic, comfort dan efisiensi dual zone climate eh tri zone sama belakang juga ada terus juga AC sudah ada pengaturan nah tuasannya tapi begini nih agak kami sedikit kecewa nih dia begini doang kalau mau P ya gini jadi P nya digabung dengan electric parking brake otomatis jadinya gitu traction control sini lembol volume at least masih ada lah ya dan USB C2 door trim nya seperti itu dan kami pengen lihat nih door trim nya nih tunjukin nih ini untuk pengaturan lampu-lampu nya itu bukan disini lagi karena gak muat dibikin karena kan keren banget desain dashboard nya dibikinnya begini nih gitu keren banget ya lampu-lampu pengaturan disini jadi spion juga disini kelipatan spion dan segala macem semua disini lock nya tuh tuh gitu yang lipat spion buka nah itu buka disitu jadi ini lampu-lampu juga sudah all auto pastinya lampunya sudah LED dia di kapasitif touch gitu ya keren banget rear nya udah bisa nyala dia sudah pakai sun visor kaca dan lampu ini dia overall desain interior nya keren banget sih Audi A5 terbaru setir baru sekarang logonya bukan kayak kalau dulu kan ini bikin buletan atasnya lagi jaris terluar tapi sekarang di satu aja logonya gini jadi gak ada grill nya tuh kayak kakson nya buka dan sudah ada logo S-line nya disini pengaturan setir nya sudah tilt dan telescopic sudah pasti ya jadi kapasitif touch di bagian sini untuk pengaturan pengaturan virtual cockpit nya disini gitu bunga data-data yang ditampilkan juga bisa dia sudah oh adaptive cruise control dan segala macamnya ada saya disini pengaturannya dia karena mau keep it simple nih setir nya bagus dan kami paling masih impress ini sih ini sekarang Audi gak diajek-ejek lagi dia kurang cepet layar head sentuhnya MMI nya sekarang MMI nya sudah sangat cepat sekali dan bahan interior nya bagus ini atas kulit dengan jaditan asli di bawah bludru angkantara dan solid guys gak ada bunyi-bunyi keretak-keretak gitu kayak merci memang sekarang yang bersaing dalam term of quality Audi sama BMW sih merci udah jauh lah masih lebih solid solid banget tuh solid tuh nice nice banget keren menurut kami sih ini improvement yang luar biasa Audi jadi semakin penantang serius untuk kedepannya varian yang dipajang ini ini menggunakan mesin 2000 cc turbo TFSI berpenggerak quattro all-wheel drive yang mana menghasilkan tenaga 204 PS dan torsnya 320 Nm tenaga ini bisa membuat mobil ini berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 7,6 detik saja dengan top speed di 242 km per jam varian ini kayaknya yang paling masuk akal ya kalau masuk ke Indonesia namun ada juga varian yang lebih lebih kencang yaitu Audi S5 dimana menggunakan mesin 3000 cc V6 turbo dengan berpenggerak quattro all-wheel drive juga dan tenaganya di 354 PS dan torsnya di 500 Nm yang mana jadi punya akselerasi hanya di 4,5 detik saja wow kebayang gak sih kalau varian RS5-nya meluncur sekencang apa nanti oke, jadi itu dia Audi A5 Avant yang mana sekarang sudah menggantikan peran Audi A4 dengan spesifikasi yang sudah kami sebutkan tadi dengan menarik menarik banget ya mobilnya keren desainnya bagus menurut kami Audi A5 Avant ini kalau masuk ke Indonesia bisa menjadi penantang serius dan membangkitkan lagi Audi di era jayanya ketika masuk ke Indonesia bagaimana menurut para CVT kira-kira perlu gak masuk ke Indonesia kalau menurut kami ini perlu banget tapi kalau menurut para CVT gimana? tulis di kolom komentar terimakasih banget sudah menonton jangan lupa like video ini subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi memang juga kesehatan kami di scvt.indonesia dan bagi kalian pertarik untuk meminang Audi yang sudah dijual di Indonesia bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id kami Reza Revere pamit dari Paris Motor Show 2024 sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih